Radio Gelombang 80S memberitakan bahwa perjuangan rakyat belum selesai menghadapi musuh-musuh negara Republik Indonesia. Sebulan lebih berlalu sejak peristiwa tewasnya Brigadir Joshua atau Brigadir J, tapi masih banyak kepingan cerita yang tertinggal dan belum terungkap. Tak lain karena terlalu banyak melibatkan kebohongan. 11 Juli 2022, dalam konferensi pers pertama kasus ini, Mabes Polri menyatakan Brigadir Joshua terbunuh dalam baku tembak dengan Barada Eliezer. Dalam dugaan Polri, Barada Eliezer melindungi Putri Chandrawati selaku istri Kirjen Ferdisambu dari pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Joshua. Karopemnas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menyatakan Brigadir Joshua melepaskan 7 tembakan dibalas 5 tembakan oleh Barada Eliezer. Namun, ada sekian banyak kejanggalan dari kelanjutan kasus ini. Dari hasil pemeriksaan Komnas HAM, beberapa kejanggalan dari cerita kronologis awal diakui oleh Ferdisambu sebagai skenario yang ia rancang sendiri. Saudara FS ini, dia pada pokoknya mengakui dua hal. Pertama, dia mengakui bahwa dia adalah otak pembunuhan atau penembakan saudara Joshua. Yang kedua, dia mengakui dia adalah otak yang merancang obstruction of justice. Dengan misalnya mengubah TKP, menghilangkan beberapa barang bukti seperti dekoder CCTV, alat-alat komunikasi dan lain-lain. Termasuk juga mengkondisikan supaya orang-orang yang menjadi saksi kunci itu memberikan keterangan seperti mana skenario yang dia mau buat. Itu diakuinya sebagai rancangan dia. Dan setelah itu, semua dia siapkan alat pelukunya. 9 Agustus 2022, Kapolri akhirnya mengumumkan tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak. Irjen Polverdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka menyusul penetapan tiga tersangka lain. Sambo disebut menjadi dalang yang memerintahkan Barada Eliezer untuk menembak Brigadir Joshua. Terbaru, tim sus Polri juga menetapkan Putri Cianrawati sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencara ini. Komnas HAM ikut meyakini bahwa penembakan terhadap Brigadir Joshua dilakukan bukan oleh Barada E seorang. Ya, kami meyakini bahwa memang tidak mungkin dilakukan oleh seorang ricat sendirian. Karena misalnya arah peluru datangnya dari tempat yang berbeda. Maksudnya tidak mungkin orang yang sama berpulang balik dari tempat ke tempat lain untuk menembakannya. Yang kedua juga indikasi bahwa pelurunya jenisnya juga berbeda. Satu, posisi tubuh Joshua dengan posisi tubuh yang lain itu ada ukuran yang berbeda satu dengan lainnya. Jadi, sangat mungkin memang terjadi bahwa itu dilakukan oleh lebih dari satu orang. Dan dalam hal ini, kalau kita merujuk kepada pengakuan ricat, selain ricat itu ya tadi dikatakannya adalah subara F.S. Detail kronologi terbaru yang disampaikan tim Suspolri menunjukkan kejinya peristiwa penembakan ini. Ferdi Sambo, Brigadir Eliezer, Kuat Maruf, Bribka Riki bersama Brigadir Joshua berkumpul di ruang tamu rumah Dina Sambo. Joshua diminta berlutut menghadap pintu kamar mandi sambil melipatkan kedua tangan di belakang kepala. Di hadapannya, Richard tengah mengacungkan pistol. Ferdi lalu berteriak memerintahkan Barada E melepaskan tembakan. Maka terjadilah, Richard melepaskan peluru dari jarak sekitar 2 meter dengan pistol blok 17 sebanyak 3 kali ke arah Joshua. Joshua tersungkur sementara kaos putihnya bersimbah darah. Seakan tak cukup, menurut Richard dalam keterangannya kepada polisi, Sambo kemudian menambahi pinggan menembak 2 kali bagian belakang kepala Joshua hanya dalam jarak sedekat 16 cm atau sepanjang sedotan minuman. Ia lalu menembaki dinding ruangan itu sebanyak 3 kali, mencoba membentuk alibi seakan-akan pernah terjadi baku tembak di sana. Terakhir, Sambo mengulaskan sisa jelaga dari sarung tangan hitamnya ke tangan jenazah Joshua demi melengkapi narasi kebohongannya. Puzzle ini belum terangkai lengkap. Kepingan yang diperoleh kadang menuntun pada gambaran lebih untuk kadang malah menenggelamkan kita pada kebingungan baru. Akal sehat kita berkali-kali coba dipermainkan, nyirisnya justru oleh penegak hukum yang harusnya memastikan kebenaran menjadi pemenang. Mari kita kawal tanpa jenuh fakta-fakta dari berbagai kepingannya. Jangan pernah lupa, di negeri ini sudah terlalu banyak puzzle yang tidak selesai. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Konten ini merupakan segmen terbaru dari Keira TV. Mohon dukungan, subscribe, like, komen, dan share. Wa salam.